Halo assalamualaikum kembali lagi di channel atwistory kali ini saya akan nge-review pantai balikambang ini kelanjutan dari saya naik damri di video sebelumnya yuk langsung tonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya untuk video tentang tata cara naik damri ini sama destinasi yang ditawarkan oleh damri tentang pantai-pantai selatan link videonya saya taruh di pojok kanan atas ini gapura pos penjagaan di pantai balikambang untuk karcis per orang 20.000 rupiah ini suasana pantai balikambang saat weekday karena memang saya kesininya pas weekday jadi pantainya sepi wena lur pantai nepas sepi berasa private trip untuk review kali ini ini balikambang yang sebelah kanan dari pintu masuk kita tadi ini suasana sepi banget buat para wisatawan yang ingin menginap tanpa membawa tenda disini banyak dibangun penginapan-penginapan untuk umum untuk warung sama toilet disini tersedia banyak juga masjid kalimatullah ini tersedia juga masjid besar buat kaum muslim yang ingin sholat atau ibadah tidak perlu khawatir kalau weekday memang seperti ini keadanya sepi ini saya jalan kaki menuju tempat bis parkir tadi disini juga tersedia penyewaan tenda warung-warung toilet gak perlu khawatir lur gak perlu khawatir kelaparan atau pengen membeli oleh-oleh khas balikambang ada semua disini jelasnya yang penting bawa uang yang banyak ngak wadwik sing akeh yolur leh tulin rini welcome to balikambang beach ini kalau kita terusin ke arah sana kita akan menemukan apa jembatan dulu jembatannya putus sekarang sudah enggak nanti saya akan kesana sama temen ini ada cafe tapi kafenya tutup mungkin karena weekday ya gak tahu kalau weekend mungkin buka sebelahnya cafe itu tadi ini ada di atas kayaknya kantor habis sholat kamera video soalnya gawa kamera gede resolusinya gede tapi kalau misalnya kamera kayak gini mbak dia nya resolusinya gede tapi mindahnya cepat mau puluhan video pun cepat dia langsung pindah ke dia terus dia ada editornya kayak ngedit itu dia yang ngeditkan aku kemarin kok tak lepas kartunnya ternyata ikiku bukan yang pibuce apa nih ini saya lanjut perjalanan menuju ke jembatan ninja hattori ini kita berjalan menuju ke jembatan pertama karena memang waktunya terbatas ini jadi sampai di jembatan pertama ini aja nanti kita reviewnya jadi yang bikin orang yang ngejemput kita tadi selama dia manisin mobilnya dulu ya mbak loyang kita diturunkan disitu tadi kan dia kebelet jadi dia kebelet? iya bisa pas ngobrol udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku gak tau gak meratiin aku di belakangnya kan terdiri di tengah itu loh bagus pesanggerahan pemangku ini yang pasti ada sejarahnya ini ada jembatan lagi kita nyeberang ke pulau depan itu kawasan suci wanita yang sedang datang bulan atau hide dilarang masuk keluarga meninggal dunia sebelum tujuh hari juga dilarang masuk ini saya sepilkan dalamnya kawasan suci tempat ini biasanya buat ritual atau sembayangan di hari-hari tertentu Pura Kahyangan Jagat Amerta Jati ini tempat sembayangnya umat Hindu karena memang waktu terbatas kita disini saja sebenarnya masih ada jembatan lagi disebelahnya ini kita foto-foto dan bikin video nanti dikasih bu depan itu sambil istirahat karena memang panas ini jam rola sawa ini ini panasnya teng-teng pokoknya ojok lalisan blokan telur selamat menikmati bil merah jambu bil merah jambu nah depan itu jalan kalau kita akan menuju ke jembatan baratnya jembatan ini tadi cukup segini dulu video saya tentang pantai balikambang karena memang keterbatasan waktu naik damri next saya akan balik ke sini lagi tapi jalan-jalan yang di jembatan setelahnya ini ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video-videoku selanjutnya tetap jaga sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih